Penyanyi asal Amerika Serikat Lana Del Rey mendapat kecaman dari penggemar usai terlihat menggunakan masker berjaring pada acara Jumpa Fans yang digelar pada Jumat 2 Oktober lalu. Acara yang dihadiri oleh banyak penggemar tersebut merupakan acara penandatanganan buku puisi terbaru yang berjudul Violet Bend Backward Over the Grass. Pada acara yang digelar di Barnes & Noble, Los Angeles tersebut, Lana terlihat menggunakan masker wajah berjaring berkilau, alih-alih menggunakan masker wajah yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Penyanyi 35 tahun ini juga terlihat duduk dalam ruangan tertutup ketika acara tersebut berlangsung sambil dirinya membacakan puisi dalam bukunya itu. Walaupun begitu, hal tersebut tetap membuat penggemar geram dan menilai bahwa Lana tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan masker dengan benar di tengah penyebaran COVID-19 saat ini. Setelah itu, Lana juga terlihat berpose untuk mengambil foto dengan para penggemarnya sambil tetap menggunakan masker jaring berlubang tersebut yang semakin membuat netizen geram. Sebelumnya, Lana juga diketahui pernah memakai masker tersebut pada penampilannya di satu majalah interview pada bulan September lalu dan foto dirinya saat itu diunggah ke Instagram. Sontak hal ini pun mengundang banyak kecaman dari netizen yang menyebut bahwa dirinya tidak bertanggung jawab karena menggunakan masker tersebut padahal dirinya tengah bersama dengan sekelompok orang. Melihat kecaman yang ditujukan kepada kakaknya, sang adik yang merupakan seorang fotografer ternama Caroline Grant atau biasa dikenal dengan Chang Pun, membela sang kakak dengan mengatakan bahwa Lana memberi jarak sebanyak 2 meter ketika berinteraksi dengan penggemarnya dan dirinya juga telah dinyatakan negatif dari COVID-19 sebelum acara tersebut berlangsung. Para penggemar Lana juga terlihat membelanya dengan mengatakan bahwa masker tersebut tetap aman karena memiliki lapisan tembus cahaya di bawah jaring. Terima kasih telah menonton!